PT Adaro Indonesia bersama mitra kerjanya memberikan bantuan dalam bentuk tunai kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebesar 41,5 juta rupiah. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan PT Adaro Indonesia kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabalong untuk mensukseskan penilaian Adipura tahap kedua yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Pihak PT Adaro Indonesia mengharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk sesegeranya melakukan perbaikan pada TPA Maburai agar pada saat menghadapi penilaian Adipura tahap kedua, TPA Maburai dapat memperoleh nilai yang cukup baik. Kita bersama mitra kerja mendukung untuk perbaikan itu. Nah mudah-mudahan dengan perbaikan ini nantinya dalam rangkaian Adipura ya penilaian Adipura mudah-mudahan TPA ini mendapat nilai yang optimal gitu. Jadi dalam bantuan ini karena kita melihat ini harus segera dilaksanakan, kita bantu dalam tunai ya artinya dalam berupa uang, bentuk uang. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat dilaksanakan sebelum dilakukan penilaian ulang ya penilaian ulang terhadap TPA tersebut. Ya targetnya mudah-mudahan cuaca baik sehingga perbaikan selesai sesuai dengan waktu yang mungkin kurang lebih 2-3 minggu dan hasilnya penilaian bisa penilaian yang optimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Haji Rahmadi Amir, menegaskan bahwa penggunaan dana bantuan ini akan sesegeranya dilakukan. Hal ini dilakukan agar persyaratan sebuah TPA yang mempunyai sungai lindi dapat direalisasikan. Kita segera langsung, begitu hari ini sudah terima dari Pitaro, besok usaha sudah action, sudah kita mulai kerjakan. Dan langsung dengan sisa waktu, siang ataupun malam, sehingga dalam secepat mungkin kita harus selesaikan sungai lindi tersebut. Itu bukan berarti kita mengejar persiapan tim Adipura saja, tapi mengejar bagaimana persyaratan sebuah TPA itu harus mempunyai sungai lindi yang representatif, yang mempunyai persyaratan yang telah ditentukan. Karena TPA kita yang ada sekarang ini seharusnya sudah tidak bisa digunakan lagi, kita seharusnya sudah pindah pada TPA yang baru. Namun karena TPA yang baru belum siap dan belum bisa digunakan, maka itu untuk dalam tahun 2017 mungkin sampai 2018 kita masih menggunakan TPA yang ada. Sehingga kita tetap mengelola TPA yang ada sekalipun sangat terbatas dan sudah tidak memungkinan lagi untuk penampungan-penampungan sampah-sampah yang hampir setiap hari berkisar antara 50 sampai 55 ton perharinya. Nah dengan adanya perbaikan sumber lindi, diharapkan tidak mencemari lingkungan sekitar terutama air yang ada di Kabupaten Tebalong. Rencananya bantuan yang diberikan oleh PT Adaro Indonesia bersama mitra kerjanya ini akan digunakan untuk pembuatan tanggul sungai lindi di TPA Maburai. Dari Kabupaten Balangan, Pemkap Tebalong melaporkan.